Satu persatu warung-warung sekitar terminal lahar jamukti disisir petugas Sabara Polres Cirebon Kota selasa siang. Dari hasil penyisiran tersebut, sejumlah warung justru telah terkunci rapat. Diduga razia ini telah bocor dan diketahui sejumlah penjual miras. Salah satu warung yang masih buka langsung digelidah oleh petugas Sabara hingga menyisir ke belakang warung. Dari hasil penyisiran itu, petugas berhasil mengamankan dirijen berisi tua dan menemukan lima botol kemasan yang sudah diisi dengan tua. Operasi tersebut dalam rangka Kota Cirebon bebas dari peredaran miras serta obat-obatan terlalak yang dijual bebas. Razia miras tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil temuan pabrik miras di sekitar jalan kesepuhan yang memproduksi miras palsu berbagai merk. Dan diduga didistribusikan di sejumlah warung remang-rembang yang ada di Kota Cirebon. Wahyu Wibisana, RCTV Cirebon